Melalui video ini, saya menghimbau Anda para youtuber pemula, sekali-kali jangan membuat video lebaran kalau tujuan Anda untuk mendapatkan banyak views. Kecuali kalau tujuan Anda hanya sekedar untuk menyalurkan hobi atau untuk menyimpan arsit kenangan pribadi Anda. Kenapa? Karena yang Anda lakukan itu nyaris sia-sia. Pertama, channel Anda masih baru. Scoring channel Anda di mata sistem YouTube masih rendah. Sehingga peluang untuk mendapatkan kesempatan muncul di perlusturan YouTube akan kalah dalam bersaing dengan banyak channel lain yang membuat konten seputar lebaran. Kemudian yang kedua, karena jumlah subscriber Anda masih sedikit. yang akan membuka video itu hanya sebagian dari subscriber Anda itu. Kemudian yang ketiga, kalaupun ada yang men-share video Anda ke sosial media atau Anda sendiri yang melakukannya, jumlah klik yang akan Anda dapatkan juga tidak akan seberapa. Karena Anda masih youtuber pemula, video Anda belum bagus. Teman-teman Anda sudah tahu, video Anda juga belum menarik untuk ditonton. Seperti video saya ini. Singkat kata, menurut angan-angan saya, tidak akan seberapa Anda dapatkan views dari video seperti itu. Kemudian setelah kerasa kerusuk lebaran berakhir lebih kurang selama satu minggu, video itu akan basi alias mati. Tidak akan ada lagi orang yang ingin nontonnya. Sementara, views yang Anda dapatkan dari video itu hanya sedikit. Sementara, Anda sudah bersusah payah membuat video seperti itu. Tapi di masa berikutnya, video itu tidak menghasilkan views lagi. Lebih baik, Anda tetap konsis membuat video-video yang umurnya sepanjang masa, yang tetap berpeluang untuk dicari orang dari waktu ke waktu, yang tidak ada pastinya.